Pria ini bekerja sebagai pembuat keju tradisional. Setiap ada perlombaan keju, anak ini selalu meminta dirinya untuk mengikuti lombanya. Walaupun sudah sering ikut lomba, tetapi pria ini tidak pernah mendapatkan juara satu. Kenapa ya? Karena penasaran, pria ini pun berusaha setiap hari berlatih untuk membuat keju terenak. Hingga suatu hari, anaknya meminta dirinya untuk ikut lomba keju lagi. Namun, karena belum percaya diri, pria ini pun menolaknya. Saat keju buatan anak ini dimakan kucing, pria ini pun penasaran ingin mencobanya juga. Dan ternyata keju buatan anaknya sangat enak loh guys. Kesokan harinya, pria ini membawa keju buatan anaknya untuk diikutkan perlombaan dalam lomba keju. Saat dewan juri memakannya, ternyata keju itulah keju yang paling enak. Dan mereka berhasil menjadi juara satu. Keren banget ya?